Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promot Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sihat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Tenggwa, Shingji, Season 5, Episode 5 ya guys Dan karena animasinya belum tayang, maka dari itu kita rangkum dulu spoilernya ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Istana Surga telah terbagi menjadi dua Yaitu Istana Surga Cahaya dan Istana Surga Bayangan Gelap Dan di situ, Wukong yang jahil tiba-tiba saja mengembat obat-obat mencarap dari Taizun Di sisi lain, saat ini terlihat Shouyu sedang memasak dengan lihai menggunakan kekuatannya Karena setelah melewati hari-hari yang berat Dan mereka saat ini bahkan juga telah kehilangan guru dan Auswe Maka mereka sangat merasakan lapar Dan kini mereka memutuskan untuk makan bersama Akan tetapi pada saat makan bersama, semuanya pun tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka Dan tiba-tiba saja Wucing pun kini berdiri Dia akan pamit untuk meminta bantuan temannya Sehingga dia bisa menemukan lokasi guru berada di alam baka Patkai pun menyahut Walau mereka tahu sekalipun, maka masih tak akan bisa untuk membawa Biksu Tong dan Auswe kembali Akan tetapi menurut Wucing, mereka masih hidup saat mereka masuk ke alam baka Jadi mungkin keadaan akan berbeda Walaupun kemungkinannya kecil, tapi Wucing bertekad harus mencobanya Wucing pun kini pamit untuk pergi Sedangkan Patkai, tiba-tiba saja ia menghentikan makannya Ia pun beralasan kalau tiba-tiba dia ingin makan daging Padahal dia adalah vegetarian Ia lalu mengambil garbunya dan segera pamit untuk pergi berburu Dan akan segera kembali katanya Tapi Patkai pun melirik Bailang dan Xiaoyu dengan agak aneh Tampaknya dia memang akan benar-benar meninggalkan mereka berdua Dan benar saja, matahari pun kini hampir terbenam Tapi Patkai belum kembali juga Hal ini membuat Bailang pun jadi khawatir Dan dia berniat akan menyusul Patkai Xiaoyu pun lalu menjawab kalau itu tidak perlu Karena Xiaoyu merasa kalau Patkai tak akan kembali termasuk Wucing Hal itu dikarenakan menurut Xiaoyu Kalau dari awal Patkai dan Wucing ikut ke sini adalah demi Bixutong Sedangkan sekarang Bixutong sudah tak ada Maka mereka berdua pastinya tak akan mau mempertaruhkan nyawa untuk Xiaoyu dan Bailang Dan sekarang mereka kini hanya tinggal berdua saja Bailang pun lalu menanakan Xiaoyu Walaupun sekarang hanya mereka berdua Akan tetapi apapun yang terjadi Dia bertekad akan selalu berada di samping Xiaoyu Beralih kepada Patkai yang saat ini terus berjalan Dan ternyata saat ini ia sudah keluar dari hutan Ia pun lalu duduk untuk minum dan istirahat Dan di situ ia meminta maaf kepada Bailang dan Xiaoyu Patkai merasa kalau dia adalah tipe orang yang takut harus bertanggung jawab Sepeninggal kakak Wukong dan guru Jelas perjalanan ini akan jauh lebih berat Tanggung jawab itu terlalu besar bagi babi gendut itu Dan yang bisa Patkai lakukan hanyalah membantu doa katanya Dan tiba-tiba saja Patkai pun mendengar suara teriakan manusia Dan ternyata suara itu berasal dari para manusia yang saat ini diserang oleh beberapa monster Patkai pun masih cuek saja Akan tetapi ketika Patkai mendengar teriakan seorang gadis Patkai pun langsung bergegas Dan mak doang 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 Dengan cepat ia menghajar kerombolan monster itu Sehingga rombongan manusia itu pun kini selamat atas marah bahaya dari para monster Termasuk seorang wanita di situ Rombongan para manusia itu pun lalu bisa pulang kembali ke desanya dengan selamat Patkai pun juga diajak ke desa itu Di desa itu Patkai kini dianggap menjadi seorang pahlawan Sehingga wanita berambut pera itu memohon Patkai agar Patkai tinggal di desanya dulu selama beberapa hari Patkai pun jadi heran kenapa para manusia ini membangun desa di jalur iblis ini Akan tetapi wanita itu mengatakan kalau setiap manusia yang memutuskan untuk kesini juga tahu akan hal itu Dan mengenai adanya siluman mereka paham apa yang para siluman butuhkan Dan tiba-tiba muncul anak kecil cewek yang langsung rangkul Patkai Anak itu sangat senang dengan tubuh Patkai yang gemuk dan lucu menurutnya Dan ternyata anak kecil itu adalah anak dari wanita berambut berak itu Dan anak itu bernama Popo Patkai yang mendengarnya pun jadi terkejut Karena ia tak menyangka gadis yang ditargetnya itu ternyata sudah mempunyai anak Akan tetapi Patkai berkata di dalam hatinya kalau dia masih tetap mau dengannya Dasar babi memang Di dalam kota itu Patkai pun sangat dimuliakan Para penduduk membawakan banyak ikan dan makanan dari seluruh kota untuk dihadiahkan kepada Patkai Hingga akhirnya Bapak Lurah pun mengatakan kepada Patkai Bahwa sebenarnya mereka berharap agar Patkai mau menjadi pelindung kota ini Patkai pun jadi bertanya di mana pelindung mereka yang dulu Dan wanita rambut berak pun menjelaskan Kalau pelindung mereka yang dulu bernama Lintu Dia cukup terkenal di kawasan itu Akan tetapi belakangan ini dia bersikap aneh Dia sama sekali tak memperhatikan para warga manusia Dan karena itu para siluman mulai menyerang warga Wanita rambut berak dan lainnya pun sangat berharap Dan memohon kepada Patkai agar ia mau menjadi pelindung mereka Dan akhirnya Patkai pun menerima permintaan mereka Scene kemudian beralih Tiba-tiba saja bayangan dari Biksu Tong pun muncul dan langsung bertanya kepada Patkai Patkai, apa kau yakin? Dengan menerima permintaan seseorang semudah itu Karena jika Patkai menerimanya Maka Patkai harus tinggal di sini Jika Patkai menerima permintaan dari seseorang tanpa melakukan apa yang mereka minta Maka orang lain bisa tewas Patkai pun jadi terkejut Seketika ia langsung terbangun dari mimpinya itu Dan kini tiba-tiba saja Wanita rambut berak pun mengetuk pintu kamar Patkai Dia meminta Patkai untuk ikut dengannya sebentar Karena ada suatu permasalahan Dan ternyata saat ini di gerbang pintu desa Terlihat sosok siluman kelinci bertubuh kekar Dan itu adalah Lingtu Siluman pelindung desa ini sebelumnya Patkai yang mengira Lingtu akan menantangnya Ia pun segera mengangkat garbunya Akan tetapi dengan raut muka aneh Ternyata Lingtu ke situ hanya ingin tahu apa yang terjadi Dan dia mengaku kalau ia merupakan teman manusia Dan para warga pun kini juga menyuruh agar Lingtu Sebaiknya pergi saja dari desa mereka Dan melemparkan beberapa wortel kepada Lingtu Lingtu pun segera mengambil wortel itu dan akan pergi Dan di situ ia memperingatkan kepada Patkai Agar jangan sombong Karena para manusia nantinya akan meninggalkan Patkai Keesokan harinya terlihat Patkai pun sedang berduaan Dengan wanita rambut perak Di situ Patkai memberikan pertanyaan Seolah menegaskan Apakah mungkin para penduduk nantinya akan memperlakukannya Seperti Lingtu juga Wanita rambut perak pun lalu meyakinkan Patkai Kalau Patkai berbeda dengan Lingtu Ia lalu memberikan hadiah kalung daun kepada Patkai Suaminya pun juga telah lama meninggal Dan bila Patkai mau Dia siap untuk menjadi istri Patkai Waduh Jelas saja Patkai pun langsung mupeng Patkai pun segera berniat untuk menggerayangi Tubuh wanita rambut perak itu Tapi tiba-tiba saja beberapa monster jahat pun datang Dan menyerang desa itu Patkai pun dengan sigap langsung mengajar Satu persatu para monster itu Para siluman pun juga sempat menakuti Wanita rambut perak dan popo Tapi dengan ketangkasan Patkai Patkai pun segera mengajar Para kerombolan siluman siluman jahat itu Sehingga saat ini nyawa wanita perak dan popo juga penduduk lainnya pun selamat berkat Patkai Malam pun tiba Patkai pun tampak gelisah dan tak bisa tidur Di sini dia bisa jadi pahlawan dan dapat istri Akan tetapi Patkai teringat perkataan gurunya Jika Patkai menerimanya Maka dia harus tinggal di sini selamanya Dan setelah berpikir keras Patkai pun akhirnya memutuskan untuk segera kabur dari situ diam-diam Agar tak menimbulkan masalah lagi Dan di tengah perjalanannya meninggalkan desa itu Patkai pun bertemu dengan Lingto yang terlihat lemas Lingto di situ merasa kelaparan Melihat hal itu Patkai pun tertawa Karena Patkai menilai Lingto telah kehilangan kemampuan untuk mencari makan sendiri Setelah sekian lama selalu diberi makan oleh manusia Patkai pun dengan entengnya lalu menyuruh Lingto Untuk kembali ke kota untuk menjadi pelindung para manusia lagi Karena Patkai tak ingin menjadi pelindung lagi Karena dia lebih suka jalan-jalan Tapi Lingto pun merasa ragu Karena para manusia sudah tak menyukainya Akan tetapi Patkai pun terus mendorong dan menyemangati Lingto Agar Lingto berusaha lebih keras lagi meyakinkan para manusia Patkai pun lalu pergi Dan di tengah perjalanannya Ia pun lalu beristirahat untuk makan Akan tetapi ia merasa ada yang tak beres Dia teringat akan Lingto yang kelaparan Padahal para manusia sudah memberikan hasil tani mereka kepada Lingto Akan tetapi wortel-wortel itu kenapa Lingto tak memakannya Patkai pun kini mendadak berkeringat Ia pun mulai ketakutan dan khawatir Jangan-jangan, tak mungkin Patkai pun langsung berlari dengan kencang untuk kembali ke kota Dan benar saja Saat ini Lingto sudah berada di kota Akan tetapi kondisinya sangat mengerikan Terlihat beberapa penduduk sudah terluka Dan Lingto terlihat sedang memakan sesuatu Dan yang dimakan itu adalah popo putri dari wanita rambut perak Jelas saja hal itu membuat Patkai pun sangat kaget bukan main Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh